Masa membakar sejumlah atribut Partai Demokrat di kantor DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur pada serasa 4 Januari. Aksi ini imbas keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang memilih Reonardo Selelo sebagai Ketua DPD Demokrat NTT. Terkait dengan aksi ini, pengurus Partai Demokrat NTT melaporkan 4 orang ke polisi setempat. Dikutip dari kopas.com, masa yang melakukan pembakaran atribut Demokrat diduga berasal dari pendukung dan simpatisan Jeffrey Riwu Kore. Ratusan atribut yang dibakar yakni bendera dan juga kaos. Tak hanya itu masa bahkan membuang jas ke dalam tumpukan atribut yang sudah terbakar. Mereka merasa kecewa dengan keputusan AHY yang memilih Reonardo Selelo sebagai Ketua DPD Demokrat NTT. Pengurus Partai Demokrat NTT, Gabriel Sukukontan, menyatakan bahwa pihaknya melaporkan 4 orang ke Polres Kupang terkait dengan kasus ini. Mereka yakni FP, YG, LL, dan AB. Barang bukti yang diserahkan yakni video dan foto aksi pembakaran. Akibat peristiwa ini, DPD Partai Demokrat NTT mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Sementara itu, menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menilai ada oknum lain di luar partai yang terlibat dalam peristiwa ini. Ada dugaan mereka sengaja melakukan ini untuk mengacaukan kesulitan internal partai. Untuk meminta aparat untuk membuat penyelidikan tentang siapa-siapa orang itu. Orang-orang itu insiannya sudah diketahui. Berdasarkan siaran langsung dan kepingan-kepingan video yang dibagikan dan juga Facebook. Nah itu sudah, dan kita harapkan polisi juga. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Informasi Anda hanya dikenal Youtube Tribu News.